Hei para pendengar setia portal, jadi untuk judul ini admin sudah memutuskan dalam sehari akan upload 2 season, pagi dan sore bos ya. Jika jempolnya tembus 100, pasti akan admin tambah. Hei hei, terima kasih sudah setia menemani sampai sekarang. Selamat menikmati. Season ke-19 Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah mendapatkan nyanyian kultifasi lengkap untuk perisai ilahi 6 meridian, Ye Chen Feng dan Yueni Chang menjadi semakin dekat. Selain itu, dengan item penyembuh yang disediakan oleh Tetua Mei, keduanya dengan cepat pulih dari luka mereka. Setelah diperingatkan oleh Penatua Mei dan yang lainnya, Ye Chen Feng dan Yueni Chang tidak menemui gangguan apapun selama periode waktu ini. Bahkan penegak Yao, yang berhubungan buruk dengan mereka, tidak muncul. Sampai sekarang, tubuh tekuk Ye Chen Feng telah memulihkan sekitar 50% dari lukanya. Adapun Yueni Chang, dengan bantuan Raja Ginseng darah berusia 10.000 tahun, dia mengolah Rilem Revinemen Daging sampai selesai dan mulai mengolah Rilem Revinemen Jeroan. Setelah mencapai penyelesaian di Flash Revinemen Rilem, luka Yueni Chang telah pulih sekitar 60%. Selama dia bisa mengolah Vizchera Revinemen Rilem sampai selesai, dia akan bisa menggunakan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Adapun delapan item spiritual tempering tubuh yang disediakan oleh Penatua Mei, dia hanya menyempurnakan tiga di antaranya. Setelah dia memurnikan lima item spiritual tempering tubuh yang tersisa menjadi lima Jeroan dan enam ususnya, dia yakin bahwa dia bisa mengolah Rilem Revinemen Jeroan sampai selesai. Aku bertanya-tanya apakah air nasib surgawi yang dikombinasikan dengan buah hati Giyok Roh dapat membantu tubuhku yang ditarik secara berlebihan memulihkan sekitar 80% dari lukaku. Setelah memurnikan lebih dari 10 item spiritual dan memulihkan sekitar 50% lukanya, Ye Chen Feng mengeluarkan sebotol air takdir surgawi yang direndam dalam buah hati Giyok Roh. Setelah berendam di air selama setengah bulan, buah hati Giyok, yang memiliki efek pemulihan yang kuat, telah menyatu dengan air nasib surgawi. Ketika Ye Chen Feng membuka botol yang disegel, gelombang roh ki yang padat mengalir keluar, membuat orang merasa rileks dan bahagia hanya dengan menciumnya. Teguk, teguk. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan meminum seluruh botol water of heavenly fate. Segera, sejumlah besar energi roh meledak di tubuhnya, melewati meridiannya yang bersilangan dan dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuhnya yang ditarik berlebihan. Seni pemakan jiwa, sempurnakan. Untuk mencegah energi roh bocor, Ye Chen Feng dengan paksa menutup semua pori-pori di tubuhnya dan mengedarkan seni pemakan jiwa berulang kali. Dia dengan cepat memurnikan energi roh yang meledak di tubuhnya dan menyembuhkan lukanya. Meskipun proses menyegel pori-porinya dan secara paksa memurnikan energi roh itu menyakitkan, Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang kuat untuk menahannya. Setelah sekitar satu hari, tubuh Ye Chen Feng yang terlalu banyak ditarik telah benar-benar bergabung dengan air takdir surgawi dan kemampuan pemulihan roh jade hard fruit. Fiu, akhirnya aku sembuh. Air takdir surgawi. Takdir surgawi takdir surgawi takdir surgawi. Kamu takdir surgawi. Dari-dari-dari-dari-dari tahap surgawi. Saat Ye Chen Feng dan Yue Nichang bersembunyi di dalam ruangan, menggunakan semua waktu yang mereka miliki untuk menyembuhkan luka mereka, langit di atas kapal layar yang cepat tiba-tiba tertutup awan gelap. Angin kencang bertiup, dan badai dahsyat menghantam langit dan bumi, menimbulkan gelombang besar yang menghantam permukaan laut. Apa yang terjadi? Apakah badai akan datang? Berdiri di geladak, pelindung si mengerutkan kening saat dia melihat kekejauhan. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur yang memekakan telinga merobek langit. Awan merah gelap melonjak gila-gilaan dari segala arah. Menumpuk setebal beberapa ribu meter di langit. Tidak, ini sepertinya bukan badai. Ini adalah kesengsaraan kilat. Seekor binatang iblis sedang bersiap untuk mengalami kesengsaraan. Mendengar keributan itu, wanita berambut ungu, tetua Mei, dan yang lainnya semuanya muncul di geladak. Mereka melihat awan di kejauhan telah berubah menjadi merah tua. Baut petir berkelap-kelip di awan. Penatua Mei, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, berteriak ketakutan. Binatang iblis yang mengalami kesengsaraan. Mendengar teriakan Penatua Mei dan merasakan tekanan kuat dari awan di atas kepala mereka, semua orang di geladak menjadi tegang dan gugup. Cepat putar kapalnya. Jangan mendekat ke depan. Penatua Mei membuat keputusan cepat dan memerintahkan dengan keras. Saat kapal berbalik, awan merah gelap mulai berputar, menyebabkan pusaran air besar muncul di laut. Pusaran air menyedot laut dengan radius 100 mil, menyebabkan laut berfluktuasi dengan hebat. Ombak besar setinggi 100 meter melonjak ke langit, menghantam permukaan laut dengan keras. Energi spiritual langit dan bumi benar-benar kacau. Mengaum. Raungan binatang iblis yang sangat tajam terdengar dari pulau berkabut di depan mereka. Gelombang suara yang mengerikan melonjak ke langit, menyebabkan awan kesusahan merah gelap di langit berfluktuasi dengan hebat. Di provokasi oleh binatang iblis, ribuan ular listrik yang berkedip muncul di awan kesusahan, berguling dan berguling di awan kesusahan berwarna merah darah. Suara guntur yang memekakan telinga tak henti-hentinya terdengar, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Alam apa binatang iblis ini mengalami kesengsaraan? Bagaimana itu bisa membuat keributan yang begitu mengerikan? Mendengar keributan besar, Ye Chen Feng, yang muncul di geladak, melihat keruang kacau di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kesengsaraan petir akan segera turun. Semuanya, cepat tutupi telingamu. Jangan biarkan suara kesengsaraan petir melukai jiwamu. Melihat kesengsaraan petir akan segera turun, Penatua Mei segera meneriaki semua orang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat saat kata-kata Penatua Mei jatuh, kilat ungu surgawi dengan cepat jatuh dari awan kesusahan. Cahaya ungu menjadi semakin menyilaukan, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Mengaum, diserang oleh kesengsaraan petir, binatang iblis mengeluarkan raungan bernada tinggi. Bayangan kura-kura besar muncul dengan mulut berdarah, menahan serangan kesengsaraan petir. Laut yang bergolak dipengaruhi oleh kesengsaraan petir, menyebabkan air laut bergulung dengan keras. Ruang merah gelap itu seperti ujung dunia, menyebabkan rasa takut muncul di hati setiap orang. Sangat menakutkan. Kekuatan kesengsaraan petir ini terlalu menakutkan. Kekuatan kesengsaraan petir sangat mengejutkan jiwa Ye Chen Feng, menyebabkan dia memuja surga dan merasakan ketidakberartiannya sendiri. Ah, ah, ah. Banyak murid yang lebih lemah di kapal terpengaruh oleh guntur yang memekakkan telinga. Mereka merasakan sakit kepala yang membelah saat mereka memeluk kepala mereka dan jatuh ke tanah kesakitan. Kura-kura hitam. Ini adalah kura-kura hitam binatang surgawi peringkat 3 di wilayah Laut Pulau Bintang 3. Mengapa ia mengalami kesengsaraan di sini? Melihat bayangan kura-kura di kejauhan, wanita berambut ungu, tetua Mei, dan yang lainnya langsung mengenalinya. Ketakutan yang mendalam muncul di wajah mereka. Percepat. Bakar energimu dan percepat. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Penatua Mei berteriak ketika dia melihat banyak binatang iblis di laut ketakutan dan dengan panik mengerumuni kapal. Ekspresinya berubah drastis saat dia mendesak dengan keras. Saat kapal melaju menjauh dari area di mana kura-kura hitam mengalami kesengsaraannya, kesengsaraan kilat kedua turun. Kekuatan kesengsaraan petir ini jauh lebih kuat dari yang pertama. Kekuatan destruktif bahkan lebih besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pulau kecil di samping kura-kura hitam tenggelam. Banyak binatang iblis yang tidak bisa mengelak tepat waktu terbunuh oleh kekuatan kesengsaraan petir, membuat air laut menjadi merah. Aktifkan meriam kristal jiwa dan ledakan untuk membuka jalan. Ada terlalu banyak binatang iblis di laut. Dalam kepanikan, banyak demonik bis mulai menyerang kapal. Penatua Mei tidak punya pilihan selain secara pribadi mengawasi kapal. Dia memerintahkan kru untuk membakar kristal jiwa mereka dan mengaktifkan meriam kristal jiwa, dengan paksa mengukir jalur darah dan dengan aman meninggalkan area di mana kura-kura hitam sedang mengalami kesengsaraannya. Tidak lama setelah kapal aliansi pedagang tinta kuno pergi, sebuah kapal besar tertarik oleh keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan kura-kura hitam. Kapal ini memiliki spanduk dengan tulisan, Setan Hitam, di atasnya yang tingginya 100 meter. Jelas, kapal ini mengejar wanita berambut ungu dan yang lainnya. Ketika mereka mendekati daerah di mana kura-kura hitam sedang mengalami kesengsaraannya, mereka sepertinya telah menemukan sesuatu. Mereka tiba-tiba mengubah arah dan mengejar kapal aliansi pedagang tinta kuno yang baru saja meninggalkan daerah itu. 182. View, itu sudah dekat. Kami akhirnya lolos. Wanita berambut ungu dan yang lainnya telah membakar sejumlah besar kristal jiwa dan membunuh jalan keluar dari pengepungan puluhan ribu monster. Mereka menghela nafas lega dan berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Jika mereka terjebak di wilayah laut itu, puluhan ribu monster saja sudah cukup untuk menghancurkan kapal yang tak tertembus itu. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan luar biasa, mereka tidak akan mampu bertahan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dengan kura-kura hitam yang mengalami kesengsaraan kilat. Sepertinya dia takut diserang oleh monster lain di wilayah Pulau Bintang Tiga selama masa kesengsaraannya, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan puluhan ribuan lautan untuk mengalami kesengsaraannya di sini. Jika ia selamat dari kesengsaraan petir dan menerima baptisan kesengsaraan petir, ia akan menerobos menjadi binatang surgawi tingkat 4 dan memiliki kekuatan raja yang tiada taranya. Ketika ia kembali, ia akan menjadi raja mutlak dari bintang tiga wilayah pulau, kata Penatua Mei. Penatua Mei, setelah kura-kura hitam selamat dari kesengsaraan petirnya, apakah menurut Anda kami memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya budidaya di kapal untuk memintanya membantu kami membalas dendam dan mengambil kembali kendali aliansi pedagang tinta kuno? Wanita berambut umu itu bertanya setelah berpikir. Jelas, dia sangat tidak mau melepaskan aliansi pedagang tinta kuno dan ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya. Tidak, itu terlalu berisiko. Penatua Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, legenda mengatakan bahwa kura-kura hitam kejam dan serakah. Aliansi pedagang tinta kuno kita tidak memiliki hubungan dengannya. Jika kita secara membabi buta bersentuhan dengannya, ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Elder Mei, bagaimana jika kita memberikan kunci itu? Kata wanita berambut umu itu dengan enggan sambil dengan lembut menggigit bibirnya yang kemerahan. Yuyan, aku tahu kamu sangat ingin membalas dendam, tapi kunci itu adalah alat tawar-menawar terbesar kita. Itu juga yang paling diinginkan kedua pamanmu. Kita tidak bisa kehilangannya dengan mudah. Selain itu, kami tidak yakin apakah kura-kura hitam akan membunuh dan merampok setelah mendapatkan kuncinya. Kita perlu memikirkan balas dendam dalam jangka panjang. Kita perlu memikirkannya dengan hati-hati, Tetua Mei berkata dengan desahan lembut sambil menatap wanita berambut ungu yang dibutakan oleh kebencian. Kunci Ye Chen Feng, yang baru saja meninggalkan geladak, kebetulan mendengar percakapan wanita berambut ungu dan yang lainnya. Dia sedikit tertarik dengan kunci yang mereka bicarakan. Cheng Feng, apa yang terjadi di luar? Yue Nichang, yang berada di tengah-tengah menyempurnakan ramuan roh langit dan bumi dan mengembangkan perisai keilahian enam meridian, membuka matanya dan bertanya ketika dia mendengar langkah kaki. Sebelumnya, ada seekor yaobis yang mengalami kesengsaraan di lautan. Namun, sekarang aman, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Kesengsaraan binatang iblis, Yue Nichang mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, Laut utara ini memang sangat berbahaya. Sebenarnya ada binatang iblis yang mengerikan. Jika binatang iblis itu telah melewati kesengsaraan petir, kemungkinan besar akan memiliki kekuatan raja yang tiada taranya. Biasanya, ketika binatang surgawi level 3 mencapai batas kekuatannya, itu akan menarik kesengsaraan petir. Melalui kesengsaraan petir, itu akan membaptis inti iblisnya dan mengembangkan kekuatan garis keturunannya. Pada tahap level 7 Heavenly Beast, itu akan menarik kesengsaraan kilat kedua. Hanya ketika mencapai batas binatang surgawi barulah itu menarik kesengsaraan petir ketiga dan menyelesaikan transformasi menjadi binatang suci. Nichang, bagaimana tempar 5 Jeroan dan 6 Ususmu? Seberapa jauh kamu dari kesuksesan awal tahap pemurnian Jeroan? Ye Chen Feng menyadari bahwa mereka dapat menghadapi bahaya kapan saja di Laut Utara. Hanya ketika dia dan Yueni Chang pulih sepenuhnya barulah mereka memiliki kesempatan untuk menghadapi bahaya yang dapat muncul kapan saja. Saya memperkirakan bahwa dalam satu bulan atau lebih, saya akan dapat mencapai kesuksesan awal tahap pemurnian Jeroan dan pulih dari cedera saya, kata Yueni Chang. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Anda dapat melanjutkan kultivasi Anda. Kita harus segera pulih dari cedera kita, baru setelah itu kita dapat mengendalikan takdir kita sendiri, Ye Chen Feng mengangguk dan berkata. Tuan Mudaye, Nona Yue, saya telah membawakan makanan untuk Anda. Saat Ye Chen Feng dan Yueni Chang pulih dari luka mereka, serangkaian ketukan tergesa-gesa terdengar dari pintu. Seorang pelayan mengenakan gaun hijau zamrut, dengan rambut hitam panjang melingkar di atas kepalanya dan wajah memerah, masuk dengan makanan mewah dan meletakkannya di atas meja bundar. Maaf atas masalah ini, Chu Yer. Ye Chen Feng tersenyum pada gadis berbaju hijau itu dan dengan lembut berterima kasih padanya. Nih Chang, kamu pasti lapar. Ayo makan dulu. Setelah menerobos ke alam abadi binatang surgawi, meskipun nafsu makan Ye Chen Feng terhadap makanan tidak terlalu kuat, makanan yang dimasak oleh aliansi pedagang tinta kuno sangat disukainya. Apalagi, ada banyak bahan dan item roh. Ye Chen Feng berkata dengan lembut saat dia mencium aroma yang berasal dari meja bundar. Tidak, saya tidak lapar. Anda harus terus berkultivasi. Yueni Chang menggelengkan kepalanya dan tidak berhenti berkultivasi. Baiklah, kalau begitu aku akan makan dulu. Dengan itu, Ye Chen Feng turun dari tempat tidur dan pergi ke meja bundar untuk makan sendirian. Ketika Ye Chen Feng kenyang dan hendak kembali ke sisi Yueni Chang untuk melanjutkan penyembuhan, otak pemakan jiwa yang sensitif tiba-tiba mendeteksi jejak kelainan di tubuhnya. Racun, aku telah diracuni. Di bawah analisis otak pemakan jiwa, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat sulit dideteksi telah muncul di tubuhnya. Itu adalah racun yang sangat istimewa yang perlahan-lahan merusak tubuhnya. Begitu racun beraksi, meskipun tidak fatal, itu akan menyebabkan kelemahan pada tubuh, dan dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ini makanannya, seseorang telah meracuni makanannya. Ye Chen Feng segera memikirkan sumber racunnya. Setelah memastikan bahwa makanan yang baru saja dia makan beracun, dia segera mengendalikan Chaos Divine Wood parasit di dalam hatinya untuk melahap racun tersebut. Chaos Divine Wood dapat melahap semua energi dan merupakan musuh dari semua racun. Di bawah melahap Chaos Divine Wood, racun di tubuh Ye Chen Feng dengan cepat menghilang. Ada apa? Cheng Feng, apa yang terjadi? Merasakan ada yang salah dengan aura Ye Chen Feng, Yue Nichang berhenti berkultivasi dan bertanya dengan prihatin. Aku baru saja diracuni, tapi aku baik-baik saja sekarang. Kata Ye Chen Feng dengan wajah muram. Pikirannya berputar cepat ketika dia mencoba mencari tahu siapa yang telah meracuninya. Apa? Mungkinkah orang-orang itu ingin menyakiti kita? Ekspresi Yue Nichang sedikit berubah saat dia berkata dengan tegas. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan mereka. Jika mereka ingin menyakiti kita, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mereka tidak akan memberi kita begitu banyak item spiritual penyembuhan dan menunggu luka kita secara bertahap. Uli sebelum bergerak. Mungkinkah ada mata-mata di kapal ini? Memikirkan situasi wanita berambut ungu dan yang lainnya, Yue Nichang yang cerdas segera memikirkan masalahnya. Kalau tidak salah, orang-orang yang mengejar mereka sangat dekat. Jadi, mata-mata di kapal memilih untuk meracuni mereka saat ini. Yang lain seharusnya juga diracuni. Seharusnya tidak banyak orang yang tahu tentang kekuatan tempur kita yang kuat. Jadi, mata-mata itu harus menjadi orang penting di kapal ini, analisis Ye Chen Feng. Cheng Feng, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Meskipun Yue Nichang tidak ingin terlibat dalam pengejaran, laut utara sangat luas dan tak terbatas. Ada terlalu banyak bahaya tersembunyi di laut. Pergi tanpa izin akan lebih berbahaya. Ye Chen Feng sudah tahu nama wanita berambut ungu itu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, pikirkan cara untuk memberitahu Mo Yuan dan katakan padanya untuk berhati-hati. Yue Nichang memandang Ye Chen Feng dengan mata terbakar, nadanya tidak ramah saat dia berkata, Cheng Feng, jangan bilang kamu menyukainya. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata dengan setengah bercanda, aku bahkan tidak menyukaimu. Mengapa aku menyukainya? Anda. Mendengar jawaban Ye Chen Feng, Yue Nichang hampir meledak karena marah. Matanya mengungkapkan tatapan menakutkan. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Kamu yang paling cantik. Melihat mata marah Yue Nichang, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, saat ini, kita belalang di tali yang sama dengannya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kita juga tidak akan selamat. Jadi, kita harus memikirkan cara untuk membantu mereka melewati masa sulit ini. Namun, ada poin penting lain yang tidak diberitahukan Ye Chen Feng kepada Yue Nichang. Dia telah mengembangkan minat yang kuat pada kunci misterius di tangan Moyu Yan. 183. Malam itu seperti air, cahaya bulan yang lembut mengalir turun dan memercik ke permukaan laut. Kapal yang bergerak cepat itu seperti perahu daun, menembus gelombang yang beriak di permukaan laut dan memecah ketenangan malam. Saat malam semakin larut, awak kapal sedang beristirahat. Ye Chen Feng mengedarkan Soul Deforming Art dan menahan auranya. Menggunakan pantom pemindahan bentuk, dia diam-diam menyelinap ke kamar Moyu Yan seperti hantu. Untuk menghindari peringatan Tetua Mei, Tetua Hong, dan yang lainnya yang menjaga Moyu Yan, Ye Chen Feng tidak secara paksa melanggar larangan di pintu. Sebaliknya, dia memanggil Golden Peng Wings dan terbang keluar kapal. Dengan bantuan Soul Deforming Brain, dia mendobrak batasan di jendela dan diam-diam memasuki kamar Moyu Yan. Ku harap dia tidak terlalu bersemangat. Kalau tidak, aku harus menjalankan rencana B. Dengan bantuan sinar bulan yang cerah, Ye Chen Feng menatap Moyu Yan yang sedang berbaring telentang di ranjang empuk. Napasnya teratur, dan wajahnya halus. Dia mencoba menghilangkan suara langkah kakinya dan perlahan mendekatinya. Siapa? Moyu Yan, yang sedang tidurnya nyak, merasakan jejak ketidak normalan mendekatinya. Dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Saat dia hendak berteriak ketakutan, dia menemukan tangan besar menutupi mulutnya dan pisau tajam menempel di tenggorokannya. Merasakan bila tajam di tenggorokannya, mata Moyu Yan mengungkapkan sedikit ketakutan. Tetapi ketika dia menemukan bahwa yang mengendalikannya adalah Ye Chen Feng, yang telah menyelamatkannya di tengah jalan, matanya yang indah dipenuhi amarah. Itu kamu. Apa yang kamu inginkan? Dengan mulut tertutup, Moyu Yan dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan mencoba menenangkan dirinya. Dia mentransmisikan suaranya untuk bertanya. Melihat bahwa Moyu Yan tidak berjuang, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas lega dan dengan cepat menjelaskan, jangan gugup. Aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Alasan aku datang untuk menemukanmu kali ini adalah untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Menggunakan metode ini untuk menyelamatkan saya. Moyu Yan dengan dingin menjawab, bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Selama itu tidak terlalu keterlaluan. Aku akan menyetujuinya. Dari sudut pandang Moyu Yan, Ye Chen Feng pasti menyelinap ke kamarnya karena dia rakus akan barang-barangnya. Dia pasti menyesal menyelamatkan mereka. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Karena kamu diracuni, seseorang ingin melakukan sesuatu padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa tubuhmu dan melihat apakah aku, aku berbohong padamu. Kata Ye Chen Feng dengan transmisi suara. Keracunan. Mendengar transmisi suara Ye Chen Feng, Moyu Yan terkejut sekaligus curiga. Tapi saat dia diam-diam memutar formula jiwanya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, dia menemukan adanya racun. Dia benar-benar diracuni. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan ini, Moyu Yan berkeringat dingin. Namun, dia bahkan lebih curiga dengan tujuan Ye Chen Feng. Sekarang, kamu harus tahu bahwa aku tidak berbohong padamu. Jika tebakanku benar, ada mata-mata di kapal ini. Ye Chen Feng menatap mata Moyu Yan yang berkedip-kedip dan terus mentransmisikan suaranya. Siapa kamu? Apa yang anda tahu? Moyu Yan memaksa dirinya untuk tenang. Dia ingin mengetahui tujuan sebenarnya Ye Chen Feng. Aku benar-benar dari wilayah Salju Utara. Tapi, aku tidak sengaja mendengar bahwa kamu sedang diburu. Ye Chen Feng tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kepercayaan Moyu Yan, dia harus mengakui beberapa hal. Dan Laut Utara tidak terbatas. Jika sesuatu terjadi padamu, kami suami dan istri tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, membantumu sama dengan membantu diri kami sendiri. Baiklah, aku percaya padamu. Sekarang, bisakah kamu membiarkanku pergi? Melihat Ye Chen Feng melalui kegelapan malam dan merasakan aura yang dipancarkannya, Moyu Yan merasa tidak nyaman. Dia menjawab dengan suara rendah. Nona Mo, aku tahu jika aku membiarkanku pergi, kamu memiliki 50% kemungkinan untuk memanggil seseorang untuk menangkapku. Tapi sebelum kamu melakukan itu, dengarkan aku dulu. Pertama, aku bisa menghilangkan racun di tubuhmu dan tubuh aju dan kepercayaanmu. Kedua, mata-mata itu memilih untuk bergerak saat ini. Itu berarti posisi kita telah terungkap, dan orang-orang yang mengejarmu sangat dekat. Jadi, bukan pilihan bijak untuk bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Mata-mata itu adalah cenderung bersembunyi dan menunggu orang yang mengejarmu muncul sebelum memberimu pukulan fatal. Ketiga, kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi kapalmu bergerak sangat lambat. Dengan kata lain, seseorang dengan sengaja memperlambat kapalnya dalam kegelapan. Dan untuk dapat melakukan ini, itu pasti bukan orang biasa. Dan yang paling penting, jiwaku telah disegel oleh pelindungsi. Jika aku melakukan sesuatu padamu, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Selain itu, aku memiliki 60 persen peluang untuk membantumu menemukan mata-mata itu dan menaklukkannya. Saya hanya meminta setelah masalah ini selesai, Anda membantu saya dan istri saya melepas segel jiwa. Kata Ye Chen Feng dengan sabar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melepaskan pisau tajam dari tenggorokan Mo Yuyan dan melepaskan kebebasannya. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, ekspresi Mo Yuyan gelisah. Kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya, membuatnya membuat pilihan yang intens. Ketika dia memikirkan tentang segel jiwa, dia agak mengingat kata-kata Ye Chen Feng. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke jendela dan melihatnya. Lihatlah kecepatan kapalnya. Memperlambat kapal tanpa izin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang luar sepertiku. Ye Chen Feng melihat bahwa Mo Yuyan tidak berteriak, jadi dia diam-diam santai dan perlahan berkata. Tidak perlu melihat, aku bisa merasakan bahwa kapal memang melambat. Mo Yuyan berbisik, jika aku memilih untuk mempercayaimu, kamu harus membantuku menyelamatkan mata-mata itu. Untuk bisa meracuni kita tanpa kita ketahui dan kendalikan kapalnya, identitas orang itu pasti tidak biasa. Nonamo, apakah kamu punya tersangka? Ye Chen Feng bertanya. Tidak. Mo Yuyan, yang hatinya berantakan, menggelengkan kepalanya dan berkata. Jika Nonamo benar-benar mempercayaiku, maka besok pagi, kamu dapat menggunakan alasan untuk mendiskusikan hal-hal penting untuk mengumpulkan semua orang penting di kapal. Lalu, biarkan aku mendetoksifikasi mereka. Aku yakin mata-mata itu meracuni kita, tapi bukan diri mereka sendiri. Siapapun yang tidak diracuni adalah tersangka utama, kata Ye Chen Feng. Oke. Mo Yuyan sedikit mengangkat kepalanya dan menatap mata tegas Ye Chen Feng. Kemudian, dia menganggupkan kepalanya. Selama tidak ada mata-mata yang bekerja sama dengan mereka, kita memiliki peluang besar untuk melarikan diri di lautan luas ini. Ye Chen Feng melanjutkan. Mo Yuyan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Ye, saya harus menyusahkan Anda untuk mendetoksifikasi saya sekarang. Kata-kata Ye Chen Feng benar-benar menggerakkan Mo Yuyan. Pada akhirnya, dia memilih untuk percaya pada Ye Chen Feng dan melenyapkan mata-mata di kapal. Oke, Nonamo, tolong kembalikan padaku. Saya akan menggunakan jarum perak untuk mendetoksifikasi Anda. Ye Chen Feng berkata, Oke. Mo Yuyan dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan dengan lembut memutar tubuhnya, membiarkan Ye Chen Feng menggunakan jarum di punggungnya untuk mendetoksifikasi dirinya. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Ye Chen Feng melepaskan jarum perak dari punggung Mo Yuyan. Kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, Oke, racun di tubuhmu sudah dikeluarkan. Terima kasih. Mo Yuyan berulang kali merasakan tubuhnya dan menemukan bahwa racun di tubuhnya telah benar-benar hilang. Dia sekarang memiliki sedikit kepercayaan pada Ye Chen Feng. Oke, kamu istirahat yang baik. Aku akan kembali dulu. Besok pagi, kita akan melaksanakan rencana untuk melenyapkan mata-mata itu. 184. Dari kelihatannya, kamu seharusnya meyakinkan Mo Kecantikan hebat kita, kan? Yue Nichang, yang sedang berkultivasi bersila di tempat tidur, sedikit membuka matanya yang cerah. Melihat Ye Chen Feng kembali, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. N, Ye Chen Feng mengangguk. Pikirannya terus memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak manfaat dari membantu Mo Yuyan menyingkirkan mata-mata itu. Ada apa? Kamu linglung setelah kembali. Mungkinkah Anda benar-benar jatuh cinta padanya? Melihat Ye Chen Feng berpikir keras, Mo Yuyan bertanya. Yue Nichang berkata dengan dingin. Ye Chen Feng memutar matanya ke arah Yue Nichang dan berkata, aku lebih suka jatuh cinta padamu daripada dia. Aku hanya memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Lalu kamu mengatakan bahwa kamu telah jatuh cinta padaku. Bibir merah menggoda Yue Nichang sedikit melengkung saat dia dengan sengaja bertanya. Tidak, Ye Chen Feng berkata tanpa daya. Kamu Chen Feng, aku bersumpah bahwa aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Lalu, aku akan menendangmu dan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, Yue Nichang tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Ye Chen Feng merasakan sensasi terbakar. Baiklah, berhentilah menggodaku. Ayo mulai bisnis. Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya dan mengalihkan pandangannya dari Yue Nichang. Apakah kamu ingin menerobos ke alam Suan bis Ancestor? Kamu punya cara. Harapan terbesar Yue Nichang adalah menerobos ke alam leluhur binatang Suan. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, matanya langsung berbinar. Aku ingin membantu Mo Yuan menyingkirkan mata-mata di kapal dan bernegosiasi dengannya. Aku ingin pergi ke Pulau Bintang Tiga dan membantunya mengambil kembali kendali aliansi pedagang Mokuno. Dari sana, aku bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kata Ye Chen Feng dengan berani. Cheng Feng, bukankah ini terlalu berbahaya? Yue Nichang mengerutkan kening. Kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Kesempatan mana yang tidak berdampingan dengan bahaya. Jika kita takut akan bahaya di mana-mana, bagaimana kita bisa mengejar dao tertinggi? Balas Ye Chen Feng. Meskipun nada suara Ye Chen Feng ringan dan wajahnya tanpa ekspresi, kebulatan tekat di matanya menarik hati sanubari Yue Nichang. Pada saat ini, dia merasa Ye Chen Feng sangat menawan. Cheng Feng, aku akhirnya tahu mengapa kamu memiliki kesempatan dan keberuntungan yang begitu besar. Kamu benar. Peluang harus diperjuangkan, direnggut, dan bukan ditunggu. Kamu yang membuat keputusan. Aku akan mendengarkanmu. Yue Nichang mengangguk. Ketertarikannya pada Ye Chen Feng tumbuh. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang cerah dan indah turun dan menyinari kamar tidur melalui jendela, menambah sedikit cahaya ke ruangan yang semula gelap. Setelah Ye Chen Feng pergi, Mo Yu Yan yang khawatir bola balik, tidak bisa tidur. Kata-kata Ye Chen Feng seperti kutukan yang terus-menerus terlintas di benaknya, mengisi hatinya dengan kekhawatiran. Kuharap aku tidak salah menilaimu. Kamu layak dipercaya. Mo Yu Yan tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Menggigit bibirnya yang memikat, dia buru-buru mengganti pakaiannya dan mengikuti instruksi Ye Chen Feng. Menggunakan alasan untuk mendiskusikan hal-hal penting, dia mengumpulkan tetua Mei, tetua Hong, dan tokoh-tokoh penting kapal lainnya di tengah kabin. Nona, mengapa Anda mengumpulkan kami pagi-pagi sekali? Tetua Mei, yang sedang memegang tongkat berkepala naga, menatap Mo Yu Yan tanpa ekspresi dan bertanya. Biarkan aku mengatakannya. Pada saat ini, pintu kabin yang tertutup rapat didorong terbuka. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang masuk. Mata tajam Ye Chen Feng menyapu semua orang saat dia berbicara. Kamu pikir kamu siapa? Sejak kapan kamu punya hak untuk berbicara di sini? Pelindung Yao, yang memiliki dendam dengan Ye Chen Feng, dengan dingin mendengus dan berbicara dengan permusuhan. Akulah yang mengundang Tuan Muda Ye dan Nona Yue. Petik 2. Mo Yu Yan menatap keduanya dengan tatapan rumit. Dia menggigit bibirnya dan berbicara. Terlebih lagi, hatinya sangat gugup saat Ye Chen Feng muncul. Nona, mengapa Anda mengundang mereka ke sini? Elder Hong, yang mengenakan jubah hitam dengan pola emas, memiliki rambut seputih salju dan mata yang cerah, menyesap teh dan bertanya dengan suara yang dalam. Mo Yu Yan menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah, saya mengundang Tuan Muda Ye ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama, untuk mendetoksifikasi semua orang. Kedua, untuk mengungkap mata-mata itu. Saat kata-kata Mo Yu Yan jatuh, kabin menjadi gempar. Penatua Mei dan ekspresi lainnya sangat berubah saat mereka dengan cepat memeriksa tubuh mereka. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Nona Mo Benar, semua orang diracuni, dan orang yang meracuni kita bersembunyi di antara kita. Ye Chen Feng, kupikir mata-mata itu adalah kamu. Kamulah yang meracuni kami. Menyadari ketidaknormalan di tubuhnya, ekspresi pelindung Yao menjadi sangat suram saat dia meraung pada Ye Chen Feng. Aku mata-mata, aku meracunimu. Ye Chen Feng mendengus dan mengejek begitu saja, saya harus mengatakan, IQ Anda sangat rendah. Pelindung Si menempatkan pembatasan jiwa padaku. Apa menurutmu aku berani meracuni semua orang di kapal? Juga, saya tidak berhubungan dengan Anda, jadi mengapa saya harus menyakiti Anda? Apa gunanya bagi saya? Anda. Mo Yuan memelototi pelindung Yao dan dengan dingin memperingatkan, baiklah, berhenti berdebat. Jika ada yang berani kurang ajar, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan Muda Ye, tolong detoksifikasi semua orang. Oke, Ye Chen Feng menganggup. Dia pertama kali berjalan di belakang Elder Mei dan berkata, Elder Mei, saya harus menyusahkan Anda untuk berdiri dengan punggung menghadap saya. Lepaskan pertahanan Anda dan saya akan menggunakan jarum saya untuk mendetoksifikasi Anda. Oke. Mata dalam penatua Mei menembakkan sinar cahaya. Dia berulang kali memandang Ye Chen Feng sebelum melepaskan pertahanan kekuatan jiwanya dan membiarkan Ye Chen Feng memasukkan jarum ke punggungnya. Setelah sekitar setengah batang dupa, Ye Chen Feng melepaskan jarum dari punggung tetua Mei. Dia menghela nafas lega dan berkata, baiklah, racun di tubuh penatua Mei telah dihilangkan. Terima kasih atas masalahnya. Elder Mei menganggup ketika dia merasa racun di tubuhnya benar-benar hilang. Ketika Mo Yuan melihat bahwa tetua Mei baik-baik saja, hatinya yang cemas menjadi tenang. Penatua Hong, giliranmu. Ye Chen Feng perlahan berjalan di belakang Elder Hong dan berkata, Aku tidak diracuni, jadi aku tidak akan menyusahkanmu untuk mendetoksifikasiku. Penatua Hong mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya sebelum berbicara perlahan. Saat tetua Hong selesai berbicara, ekspresi Mo Yuan berubah drastis. Dia menatap wanita tangan kanannya dengan tak percaya. Dia selalu mengandalkan Elder Hong, jadi dia tidak percaya bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Penatua Hong, bolehkah saya bertanya mengapa semua orang diracuni? Kenapa kamu baik-baik saja? Alis Ye Chen Feng sedikit berkerut saat dia melihat Elder Hong yang arogan dan dengan dingin bertanya. Apa? Kamu curiga aku mata-mata? Pupil Penatua Hong menyusut saat matanya memancarkan sinar cahaya. Dia menatap Ye Chen Feng dan dengan dingin bertanya. Waktu yang luar biasa membutuhkan perlakuan yang luar biasa. Jika tebakanku benar, para pengejar sangat dekat dengan kita. Selama periode kewaspadaan ini, kita tidak bisa membiarkan orang yang mencurigakan pergi. Ye Chen Feng mengabaikan ancaman di mata Penatua Hong dan dengan lembut bertanya, saya ingin tahu apakah saya dapat memeriksa tas spasial Penatua Hong. Bagaimana jika aku tidak setuju? Mata Penatua Hong berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata dengan tegas. 185. Haha, aku mata-mata. Saya telah mengikuti nona muda selama puluhan tahun dan selalu setia padanya. Bagaimana saya bisa menjadi mata-mata? Penatua Hong dengan dingin mendengus, kaulah yang tidak diketahui asalnya. Berusaha sembrono untuk menabur perselisihan sangat bermasalah. Apakah aku mata-mata atau bukan? Kita akan tahu begitu kita memeriksa tas semesta. Jika aku salah menuduhmu, aku bersedia menerima hukuman apapun. Kata Ye Chen Feng dengan agresif. Melihat niat membunuh yang melintas di mata Tetua Hong dan penolakannya, Ye Chen Feng 90% yakin bahwa ada masalah dengan tas semesta Tetua Hong dan bahwa dia adalah seorang mata-mata. Nona muda, bahkan kamu tidak percaya padaku. Penatua Hong bertanya dengan suara rendah saat dia mengalihkan pandangannya ke Moyu Yan yang wajahnya sedikit pucat dan matanya berkedip-kedip. Penatua Hong, tolong biarkan Tuan Muda Ye memeriksa tas semesta. Moyu Yan dengan erat menggigit bibirnya yang kemerahan, suaranya sedikit bergetar. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa Penatua Hong adalah seorang mata-mata. Hah, lupakan saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah mempertaruhkan nyawaku untuk Nona muda selama bertahun-tahun, aku akan berakhir dalam situasi ini. Jika Nona muda ingin memeriksanya, biarkan dia. Setelah mengatakan itu, Penatua Hong yang murung menghela nafas panjang. Dia mengeluarkan tas semesta dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Moyu Yan. Nona muda Mo, hati-hati. Saat Moyu Yan menerima tas semesta, persepsi tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan aura mengerikan yang datang dari tubuh Tetua Hong. Pada saat yang sama, dia dengan keras memperingatkannya. Niat pedang yang sempurna melonjak keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi pedang cahaya tajam yang menebas Tetua Hong. Namun, Tetua Hong terlalu dekat dengan Moyu Yan dan serangannya terlalu mendadak. Niat pedang sempurna Ye Chen Feng tidak bisa menghentikannya. Saat Moyu Yan yang ketakutan hendak ditangkap oleh Tetua Hong, cahaya kemasan yang sangat cepat melintas di belakang Moyu Yan. Tetua Mei, yang baru saja merasakan sesuatu, segera mengambil tindakan. Dia menyerang Tetua Hong dengan tongkat berjalan kepala naga miliknya. Staff berjalan kepala naga yang kuat menghancurkan serangan Penatua Hong dan secara paksa memaksanya mundur. Hong Yun, Nona muda telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu mengkhianatinya? Penatua Mei berdiri di belakang Moyu Yan yang berwajah pucat. Dia memelototi Penatua Hong dengan marah, yang rambut peraknya berkibar tertiup angin dan tubuhnya dipenuhi aura ganas. Adapun pelindung sidan yang lainnya, mereka semua melepaskan aura kuat mereka dan menguncinya. Selama dia menyerang lagi, pelindung sidan yang lainnya akan menyerang bersama. Mengapa? Tetua Hong berkata dengan sedih, jiwaku dibatasi oleh Mo Feng Gu. Jika aku tidak setuju menjadi mata-matanya, mereka akan menyiksaku sampai mati. Untuk hidup, aku tidak punya pilihan lain. Penatua Mei, apa yang harus kita lakukan? Mengetahui kesulitan Penatua Hong, Mo Yu Yan ragu-ragu. Dia benar-benar tidak tahan untuk membunuh Elder Hong. Mata-mata itu harus disingkirkan, atau kita akan berada dalam bahaya besar. Meskipun Penatua Mei tidak ingin membunuh Penatua Hong, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Meninggalkan Penatua Hong hidup-hidup sama dengan meninggalkan bom waktu yang terus berdetak. Penatua Hong, jika aku bisa menghilangkan batasan jiwa di kepalamu, apakah kamu bersedia mengkhianati Mo Feng Gu dan kembali? Saat Tetua Mei hendak membunuh Tetua Hong dengan kejam, Ye Chen Feng menimbang pro dan kontra dan berkata dengan suara rendah. Apa? Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, Mo Yu Yan, Tetua Mei, Tetua Hong, dan yang lainnya semua memandangnya dengan tak percaya. Mereka tahu betapa sulitnya mematahkan batasan jiwa. Selain itu, setiap orang menggunakan metode berbeda untuk menempatkan batasan jiwa. Begitu larangan itu dilanggar, orang itu pasti akan mati. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar dapat mematahkan batasan jiwaku. Elder Hong tidak ingin mengkhianati Mo Yu Yan. Dia juga berjuang dan menyesalinya. Tapi saat menghadapi kematian, dia menjadi penakut dan tidak punya pilihan selain mengkhianati Mo Yu Yan. N, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membiarkan pelindung si merasakan jiwa kita dan melihat apakah ada batasan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Pelindung si merasakan sejenak dan menemukan bahwa jiwa Moon Raimen Ye Chen Feng memang bebas dari pembatasan jiwa. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana saya melakukannya? Maafkan saya karena merahasiakannya. Ye Chen Feng berpura-pura menjadi misterius dan berkata, Penatua Hong, jika Anda mempercayai saya, maka izinkan saya mencoba. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka saya tidak dapat melakukan apapun. Baiklah, aku percaya padamu. Penatua Hong menganggup dan berkata, jika dia bisa mematahkan batasan jiwa, maka itu sama saja dengan mencabut pisau yang tergantung di lehernya. Bahkan jika Ye Chen Feng gagal, nasibnya tidak akan berubah. Kamu Chen Feng, tolong, kata Mo Yu Yan. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan Penatua Hong. Selain itu, dia menemukan bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia seperti jurang maut yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. N. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan di belakang Elder Hong. Dia menekankan tangannya ke kepalanya dan mengendalikan Soul Devoring Brain untuk melahap batasan dalam jiwanya. Kali ini, Penatua Hong tidak menolak atau berjuang. Dia membiarkan untayan energi aneh memasuki pikirannya. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng menarik otak pemakan jiwa dari pikiran Tetua Hong. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, pembatasan jiwa dalam pikiran Tetua Hong sudah hilang. Ye Chen Feng, terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Penatua Hong berulang kali merasakan pembatasan jiwa dalam pikirannya. Ketika dia menemukan bahwa batasan itu benar-benar hilang, dia berkata dengan bersemangat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada nona mudamu. Jika dia tidak memberimu kesempatan, bahkan jika aku menghilangkan batasan jiwamu, itu akan sia-sia. Ye Chen Feng dengan sengaja memberi Mo Yuyan bantuan besar. Nona muda, jadi itu semua salahku. Saya meminta nona muda memberi saya kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Saya bersedia hidup dan mati bersama nona muda. Penatua Hong membungkuk dan berkata, Penatua Hong, ini adalah waktu yang istimewa. Demi keselamatan semua orang, saya akan meminta Penatua Mei menempatkan batasan lain dalam jiwa Anda. Apakah Anda bersedia? Mo Yuyan menatap Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih dan berkata, Saya bersedia. Penatua Hong tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia menganggup dan berkata tanpa ragu-ragu. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Elder Mei menempatkan jejak dalam jiwa Elder Hong dan memecahkan masalah besar. Penatua Hong, dapatkah Anda memberi saya penawarnya sekarang dan memberi tahu saya siapa mata-mata lainnya? Mo Yuyan bertanya. Nona muda, Mo Feng Gu hanya memberiku racun, bukan penawarnya. Namun, aku bisa memberitahumu siapa mata-mata lainnya. Elder Hong tidak menyembunyikan apapun dan memberi tahu Mo Yuyan tentang semua mata-mata di kapal. Pelindung Si, Pelindung Ki, saya harus menyusahkan Anda untuk melenyapkan mata-mata. Jika mereka bersedia membuka lembaran baru dan mengandalkan saya, saya bersedia menerima mereka. Tetapi jika mereka keras kepala, lempar mereka ke dalam laut untuk memberi makan ikan. Mo Yuyan mengungkapkan sisi gagahnya dan berkata, Ya, Nona muda, Pelindung Si dan Pelindung Ki menerima perintah. Menurut informasi Penatua Hong, mereka pergi untuk menangkap mata-mata di kapal. Tuan muda Ye, saya harus merepotkan Anda untuk mendetoksifikasi semua orang. Meskipun Ye Chen Feng dan Pelindung Si tidak memiliki batasan dalam pikiran mereka, Mo Yuyan memiliki kepercayaan penuh pada mereka. Bahkan nadanya jauh lebih sopan. Ya, tapi aku tidak bisa menyembuhkan racunnya. Ye Chen Feng menunjuk Pelindung Yao, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Melihat mata main-main Ye Chen Feng, Pelindung Yao hampir meledak karena marah. Tapi untuk mendetoksifikasi racun, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Dia berkata dengan nada memohon, Tuan muda Ye, itu semua salahku. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelku. Selama Tuan muda Ye mau merawat lukaku, aku bisa menyetujui permintaan apapun dari Tuan muda. Kamu. Benar-benar, ada permintaan. Bibir Ye Chen Feng meringkuk saat dia bertanya dengan bercanda. En, ada permintaan. Pelindung Yao mengertakkan giginya dan berkata. Dia menyesal menyinggung Ye Chen Feng dan tak berdaya menunggu pemerasannya. Bagus. Beri aku seratus ribu kristal jiwa kelas menengah dan dua inti jiwa kelas bumi dan aku akan menyelamatkanmu. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. Seratus delapan puluh enam. Cheng Feng, kurasa pelindung Yao harus mengambil jalan memutar ketika dia melihat kita di masa depan. Setelah kembali ke kabin, suasana hati Yue Nichang sedang baik. Dia mengungkapkan senyum menawan saat dia melihat Ye Chen Feng. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki nilai tertentu, aku tidak akan bersusah payah untuk menyelamatkannya. Ye Chen Feng dengan ringan berkata. Meskipun Ye Chen Feng kelelahan karena mendetoksifikasi semua orang, ketika dia memikirkan bagaimana pelindung Yao hampir memuntahkan darah setelah memerasnya, Ye Chen Feng tidak bisa menahan senyum. Setelah beberapa tawar menawar, Ye Chen Feng memeras tujuh puluh ribu kristal jiwa tingkat menengah dari pelindung Yao, inti jiwa tingkat bumi, dan beberapa rumput roh surga dan bumi yang berharga. Adapun Mo Yuan, untuk berterima kasih padanya, dia memberinya seratus ribu kristal jiwa kelas menengah, tiga inti jiwa kelas bumi, dan lebih dari sepuluh rumput roh surga dan bumi yang berharga. Sekarang, Ye Chen Feng memiliki seratus tujuh puluh ribu kristal jiwa kelas menengah padanya. Ini cukup untuk mendukung serangan SWAT Puppet untuk waktu yang lama. Sama seperti Mo Yuan berpikir bahwa krisis telah diselesaikan dalam waktu singkat dan bersiap untuk mengubah arah kapal untuk menghindari pengejaran, pelindung Si dan pelindung Ki mengalami kecelakaan saat mereka memberantas mata-mata. Kedua mata-mata itu membuat kapal lengah dan meledakkan manik-manik sinyal di tas spasial mereka. Asap merah tebal meledak di udara di atas kapal, mengirimkan sinyal ke kapal lain beberapa puluh mil jauhnya. Nona, ada sebuah kapal yang dengan cepat mendekati 20 mil laut jauhnya. Tampaknya itu adalah kapal setan hitam. Seorang murid inkomers Alliance kuno di deobservasi segera melapor ke Mo Yuan. Sial, mereka sangat cepat. Mo Yuan tidak menyangka begitu satu gelombang berlalu, gelombang lain akan naik. Saat dia melenyapkan mata-mata di kapal, krisis yang sebenarnya akan terjadi. Memikirkan betapa ganas dan menakutkannya para iblis hitam dan konsekuensi dikelilingi oleh mereka, Mo Yuan merasa gugup. Kecepatan penuh, kita harus kehilangan mereka. Berdiri di geladak, perintah Mo Yuan sambil melihat ke arah kapal di kejauhan. Sayangnya, ketika kapal inkomers Alliance kuno menerobos gerombolan monster bis, lambungnya rusak dan kecepatannya terpengaruh. Perlahan, kapal Black Devil menutup jarak. Elder Mei, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa melarikan diri dari kejaran iblis hitam? Berdiri di geladak, Mo Yuan menyaksikan Black Devil seaborne mendekat. Dia dengan cemas bertanya pada penatua Mei di dekatnya. Kecuali kita menghadapi kondisi cuaca khusus, akan sangat sulit untuk menghilangkannya, kata penatua Mei dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Apa, apakah musuh sudah muncul? Saat Mo Yuan merasa gelisah, Ye Chen Feng muncul di geladak dan bertanya dengan suara rendah sambil menatap kapal yang mendekat dari jauh. Mo Yuan menatap wajah Ye Chen Feng yang dipahat dan menggigit bibirnya, N, seperti dugaan Tuan Muda Ye. Orang-orang yang mengejar kita telah muncul. Apakah kamu ingin melarikan diri dari kejaran mereka? Ye Chen Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Ye, apakah Anda punya cara untuk membantu kami melarikan diri? Mata Mo Yuan berbinar saat dia dengan bersemangat bertanya. Selama tidak ada kaisar tanpa tandingan di antara pengejarmu, aku bisa membantumu menghancurkan mereka. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Apa? Mendengar apa yang disebut metode Ye Chen Feng, tidak hanya Mo Yuan tercengang, tetapi bahkan penatua Mei yang biasanya tenang pun terkejut. Dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat monster. Apa, kamu tidak percaya aku memiliki kekuatan seperti ini? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis saat dia melihat Mo Yuan dan Xiao Chen yang tercengang, yang matanya dipenuhi keraguan. Tuan Muda Ye, meskipun tidak ada kaisar tanpa tanding di antara para ahli iblis hitam yang mengejar kita, seharusnya ada ahli sekte binatang buas yang mendalam yang mengawasi mereka. Adapun kekuatanmu, Mo Yuan merasa seolah-olah dia tidak mengenali Ye Chen Feng lagi dan tidak percaya mengingatkannya. Seperti yang saya katakan, selama tidak ada kaisar tanpa tanding di antara mereka, saya dapat membantu Anda menghancurkan kapal itu. Namun, saya tidak akan melakukannya secara gratis, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Tuan Muda Ye, apa yang Anda inginkan? Selama kami mampu membelinya, kami pasti akan memberikannya kepada Anda. Penatua Mei melihat ekspresi muram Ye Chen Feng dan merasa bahwa dia tidak bercanda. Dia merasa bahwa dia menjadi semakin misterius. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kristal jiwa bermutu tinggi. Meskipun Ye Chen Feng memiliki 170 ribu kristal jiwa kelas menengah yang cukup untuk mendukung serangan boneka pedang untuk waktu yang lama, energi jiwa yang terkandung dalam kristal jiwa kelas menengah tidak cukup murni. Tidak peduli berapa banyak dia menyatu, boneka pedang hanya bisa mencapai batas ahli sekte binatang mendalam kelas 5. Untuk meningkatkan kekuatan boneka pedang dan meningkatkan sarana penyelamatan nyawanya, Ye Chen Feng ingin meminta Mo Yuan untuk kristal jiwa bermutu tinggi. Maaf, Tuan Muda Ye, tapi kami tidak memiliki kristal jiwa bermutu tinggi. Namun, kami memiliki tulang kristal iblis yang bahkan lebih berharga. Apakah Anda tertarik? Memikirkan situasinya, Mo Yuan mengatupkan giginya dan menatap lurus ke mata jernih Ye Chen Feng. Nona Muda Ketika penatua Mei mendengar bahwa Mo Yuan ingin menggunakan tulang kristal iblis untuk meminta bantuan Ye Chen Feng, ekspresinya berubah dan dia berteriak. Elder Mei, kita tidak punya pilihan lain. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa menahan pengejaran setan hitam. Begitu mereka mengejar kita, kita akan hancur. Dibandingkan dengan hidup kita, tulang kristal iblis bukanlah apa-apa. Mo Yuan menyelah kata-kata tetua Mei dan berkata seolah-olah dia sedang bertaruh. Tulang kristal iblis, apa itu? Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng mendengar tentang Devil Crystal Bone. Namun, ketika dia melihat ekspresi tertekan tetua Mei, dia menduga bahwa tulang kristal iblis seharusnya sangat berharga. Tulang kristal iblis adalah sejenis kristal energi yang mengandung energi iblis yang menakutkan. Energi yang dikandungnya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kristal jiwa bermutu tinggi. Setelah mengatakan itu, Mo Yuan mengeluarkan sebuah kotak logam dari tas spasialnya. Itu disegel dengan sejumlah besar rune. Ketika dia melepaskan rune pada kotak, energi iblis yang kuat keluar dari kotak. Sungguh energi iblis yang menakutkan. Di dalam kotak logam itu ada kristal berbentuk tulang hitam pekat yang mengandung energi yang sangat besar. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, gelombang besar muncul di hatinya, dan matanya terbakar oleh hasrat. Dia tidak mengira energi yang terkandung di dalam tulang kristal iblis begitu menakutkan. Jika dia bisa mendapatkannya dan menyempurnakannya, kemungkinan besar dia akan bisa mencapai tahap kesuksesan kecil dari ranah penempaan tulang. Nona muda mo, berapa banyak tulang kristal iblis yang kamu miliki? Ye Chen Feng benar-benar tersentuh oleh tulang kristal iblis ini. Aku hanya punya satu sekarang. Namun, aliansi pedagang tinta kunoku masih punya dua lagi, kata Mo Yuan dengan sengaja. Nona muda mo ingin aku membantumu mengambil kembali aliansi pedagang tinta kuno. Bibir Ye Chen Feng meringkuk. Apakah Tuan Muda Ye memiliki kekuatan untuk melakukannya? Jika Anda melakukannya, saya dapat menjamin bahwa saya akan memberikan kedua tulang kristal iblis itu kepada Tuan Muda. Mo Yuan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng. Tunggu aku untuk membantumu menghancurkan kapal itu. Lalu kita bisa mendiskusikan masalah ini secara detail. Ye Chen Feng tidak langsung setuju. Lagi pula, jika dia tidak menampilkan kekuatan manusia supernya, dia tidak akan bisa menggerakkan Mo Yuan. Baiklah, tulang kristal iblis ini adalah milik Tuan Muda sekarang. Mo Yuan menganggup dan memberikan devil crystal bone kepada Ye Chen Feng tanpa ragu-ragu. Itu benar, Tuan Muda Ye, tulang kristal iblis ini mengandung energi iblis yang mengerikan. Kamu tidak bisa langsung memurnikannya, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Mo Yuan takut Ye Chen Feng tidak tahu betapa menakutkannya tulang kristal iblis itu dan akan langsung menyempurnakannya. Terima kasih banyak atas peringatannya. Saya akan berhati-hati, Ye Chen Feng mengangguk. Nona muda Mo, aku akan membantumu menghancurkan kapal itu. Jika istriku bangun dari kultifasinya, katakan padanya untuk dengan patuh menungguku di kapal. 187 Nona muda, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia dapat menghancurkan kapal laut setan kegelapan sendirian? Belum lagi mungkin ada ahli sekte binatang mendalam di kapal, hanya lusinan ahli dewa binatang surgawi yang cukup untuk menghancurkannya. Meskipun Ye Chen Feng seperti awan kabut yang membuat orang tidak dapat memahaminya, dan metodenya membuat mereka takut, Ye Chen Feng hanyalah second tier heavenly beast immortal. Elder Mei hanya tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan kapal laut iblis kegelapan, dan agak tertekan tentang tulang kristal iblis. Elder Mei, kita hanya bisa memilih untuk percaya padanya saat ini. Mo Yuan dengan erat menggigit bibirnya, matanya berkedip dengan tatapan rumit saat dia berbicara dengan nada tegas. Huh, semoga saja dia bisa menciptakan keajaiban atau menunda pengejaran Dark Devil's Akraf. Memikirkan situasinya, Elder Mei tahu bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Ketika Ye Chen Feng berada sekitar 10 mil jauhnya dari Dark Devil's Akraf, dia berhenti berenang dan memanggil boneka pedang. Selama tidak ada raja yang tiada tarannya yang mengawasi kapal, pertahanan pedang boneka yang tidak bisa dihancurkan dan serangan leluhur binatang mendalam tingkat kelima tidak akan takut bahkan jika itu bertemu dengan leluhur binatang mendalam tingkat ke enam. Boneka pedang, sekering. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menggabungkan semua 150 ribu kristal jiwa kelas menengah ke dalam tubuhnya. Setelah menyatu dengan 150 ribu kristal jiwa kelas menengah, tubuh boneka pedang meletus dengan aura pedang yang menakutkan, menyebabkan air laut yang sedingin es bergolak keras dan pusaran air besar muncul di permukaan laut. Apa yang terjadi? Apa yang ada di laut? Seorang pria parubaya berdiri di gelada kapal. Dia mengenakan jubah hitam dengan sulaman tengkorak di bahunya. Rambutnya seputih salju, dan matanya cekung dalam, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Dia tiba-tiba menemukan pusaran air besar di laut di depan dan segera memerintahkan seseorang untuk memeriksanya. Pria berjubah hitam ini adalah Jenderal Setan Putih dari Organisasi Pembunuh Setan Hitam, ahli sekte binatang mendalam tingkat pertama. Melaporkan kepada Tuan Jenderal Iblis, pusaran air ini tiba-tiba muncul di laut. Saya pikir mungkin ada beberapa kelainan di laut. Pakar setan hitam di deobservasi melaporkan. Kelainan, mungkinkah yang dilakukan aliansi pedagang tinta kuno? Setan putih sedikit mengernyit, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia memerintahkan dengan dingin, jangan melambat. Hancurkan mereka. Delapan lautan, lima lautan, tiga lautan. Saat kapal laut Iblis hitam yang melaju kencang menembus pusaran air laut yang dibentuk oleh boneka pedang, sinar pedang yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna menembus permukaan laut yang beriak, menembus langsung ke kubah surga. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti cahaya yang menyilaukan, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Tidak bagus, ada ahli di laut. Semua orang, termasuk Iblis putih, merasa tercekik dan ketakutan saat merasakan aura pedang mengerikan yang dilepaskan oleh boneka pedang. Memotong. Suara seperti guntur teredam meledak di laut yang bergolak. Cahaya pedang yang menembus laut dengan cepat memadat menjadi pedang cahaya yang panjangnya puluhan meter. Itu membelah langit dan membawa kekuatan penghancur yang kuat saat menebas kapal. Meskipun Darkfin Ocean Ship terbuat dari bahan khusus dan tidak dapat ditembus, pedang cahaya swat pupet dengan paksa membelah celah di haluan kapal. Tumbukan yang mengerikan membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang meledak dengan keras di haluan kapal. Aura pedang yang kuat mengguncang banyak ahli Darkfin di kapal dan memaksa mereka mundur. Beberapa dari mereka terluka parah dan muntah darah saat jatuh ke tanah kesakitan. Sungguh aura pedang yang menakutkan. Apakah aura pedang itu benar-benar dilepaskan oleh Ye Chen Feng? Dia berada di rana apa? Meskipun mereka jauh, Tetua Mei dan yang lainnya masih samar-samar bisa merasakan kekuatan cahaya pedang itu. Tetua Mei tidak ragu bahwa jika cahaya pedang itu menebasnya, dia tidak akan bisa memblokirnya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Ye Chen Feng ini? Penatua Mei menghirup udara dingin. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui Ye Chen Feng. Namun, pada saat ini, dia percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk menghancurkan Darkfin Ocean Ship. Nona muda, mungkin Anda benar-benar membuat taruhan yang tepat. Ye Chen Feng ini seharusnya memiliki kekuatan untuk membantu kami merebut kembali persatuan pedagang tinta kuno. Penatua Mei menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Mo Yuyan yang bingung dan berkata dengan suara rendah. Elder Mei, cepat hentikan kapalnya. Kami akan menunggu di sini untuk kembalinya Tuan Mudaye. Mo Yuyan, yang pulih dari keterkejutannya, berkata dengan cepat. Namun, matanya yang indah menatap laut puluhan mil jauhnya, menunggu Ye Chen Feng mengungkapkan kekuatan yang lebih menakutkan. Siapa itu? Siapa itu di laut? Melihat tanda pedang besar di haluan kapal dan merasakan kekuatan pedang di udara, hati setan putih kacau balau. Dia melihat ke laut yang berjatuhan dengan keras dengan rasa takut. The Darkfin Ocean Ship juga berhenti. Bang! Pilar air yang menjulang tinggi meledak di permukaan laut. Ye Chen Feng seperti pedang cahaya saat dia melambung ke langit dari ledakan itu. Dia langsung melompati kapal besar yang tingginya puluhan meter dan dengan mantap mendarat di geladak. N. Dewa Binatang Surgawi Tingkat 2 Ketika setan putih melihat ekspresi dingin di wajah Ye Chen Feng, matanya dipenuhi ketakutan. Namun, ketika dia merasakan kekuatan Ye Chen Feng, ketakutannya langsung berubah menjadi shock. Dia benar-benar tidak berani membayangkan bahwa sinar pedang yang menyebabkan dunia berubah dan membuatnya merasa takut dilepaskan oleh Ye Chen Feng. Siapa kamu? Mengapa anda dengan polosnya menyerang kapal saya? Setan putih bertanya dengan ekspresi muram. Matanya yang dalam terus-menerus menilai Ye Chen Feng muda, tetapi dia tidak segera bergerak untuk menangkapnya. Kamu tidak perlu tahu identitasku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk membunuh kalian semua. Ye Chen Feng seperti pedang terhunus, pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Mendengar niat Ye Chen Feng, setan putih tidak bisa membantu tetapi menunjukkan jejak kewaspadaan. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, Dewa Binatang Surgawi Peringkat 2 seperti Ye Chen Feng tidak akan berani menjadi begitu sombong dan mendominasi. Pergilah, kalian berdua pergi dan uji kekuatannya. Sambil berhati-hati, setan putih memerintahkan Dua Dewa Binatang Surgawi Peringkat 5 untuk menguji kekuatan sejati Ye Chen Feng. Iya. Dua Dewa Binatang Surgawi Peringkat 5 dari klan setan hitam menarik napas dalam-dalam dan menyatu dengan binatang spiritual mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kemudian, mereka menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi. Boneka pedang, bunuh. Ye Chen Feng, yang belum pulih dari luka seriusnya, tidak berusaha untuk berani. Ketika Dua Dewa Binatang Surgawi Peringkat 5 dekat dengannya, dia memanggil boneka pedang. Cici. Dua sinar pedang yang sangat cepat melintas di depan mata kedua pria itu. Sinar pedang langsung memotong tubuh mereka seperti pisau panas menembus mentega, memotong setengah dari tubuh mereka. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka seperti air mancur. Saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang menggunakan teknik pergeseran hantu, muncul di samping tubuh kedua pria itu. Dia mengoperasikan seni pemakan jiwa dan melahap binatang spiritual mereka yang akan menghilang. Grandmaster Doppelganger Binatang Surgawi Tingkat 5 Merasakan aura boneka pedang, hati setan putih jatuh ke dasar. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanya merupakan dewa binatang surgawi peringkat kedua, dapat memiliki Grandmaster Doppelganger Binatang Surgawi Peringkat 5. Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Siapa? Siapa kamu? Setan putih memandang Ye Chen Feng dengan wajah pucat dan bertanya dengan sedikit ketakutan. Jika bukan karena dia tidak punya tempat untuk lari di lautan luas, dia akan meninggalkan anak buahnya dan melarikan diri sendirian. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa akulah yang akan membunuhmu? Ye Chen Feng menunjukkan senyum kejam dan berkata dengan kejam. 188. Tombak Setan Darah Boneka Roh Pedang menyerangnya dengan niat membunuh. Tidak dapat mengelak, Iblis Putih mengambil keputusan. Saat bergabung dengan Spirit Beast-nya, dia mengeluarkan Blood Demon Spear, senjata kelas bumi bermutu tinggi, dan menikamnya ke Sword Spirit Puppet. Di bawah ancaman kematian, kekuatan tombak General White mencapai puncaknya. Cahaya tombak melesat melintasi ruang, memancarkan suara siulan yang tajam dan menakutkan saat merobek celah di udara. Menghadapi tombak General White dalam kondisi puncaknya, Boneka Pedang tidak mengelak dan membiarkan tombak itu menusuk ke dadanya. Saya mendapatkannya. Saat Blood Demon Spear menusuk dada Sword Puppet, General White merasa itu tidak nyata. Dia tidak percaya bahwa tombaknya benar-benar menusuk dada Boneka Pedang. Sebelum dia bisa bersuka cita, ujung tombak setan darah melonjak dengan api, dan kekuatan tolak yang kuat melewati tombak setan darah ke lengannya. Gaya tolak yang kuat mengguncangnya sedemikian rupa sehingga dia hampir kehilangan cengkramannya pada Blood Demon Spear, membuatnya merasa seolah-olah sedang menusuk besi hitam. Apa? Apakah doppelganger-nya sudah mencapai level benda langit? Merasakan kekuatan getar dari Blood Demon Spear, General White menjadi pucat karena ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Boneka Pedang tidak menghindari serangannya. Serangannya tidak bisa menghancurkan tubuhnya sama sekali. Ciii! Sementara General White ketakutan, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan tombak itu. Boneka Pedang mulai bergerak. Cahaya pedang yang tajam keluar dari lima jarinya dan menerobos pertahanan General White dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Tubuhnya terluka parah, dan darahnya menodai pakaiannya. Tunggu! Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menyetujui semua syaratmu. Hati General White jatuh ke dasar setelah terluka parah oleh suat pupet dalam sekejap. Dia bisa mencium bau kematian dan berteriak keras. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Ye Chen Feng telah mengetahui tentang organisasi pembunuh setan hitam dari Mo Yuan. Dia sangat membenci iblis hitam yang terkenal kejam, kejam, dan bengis. Suara mendesing. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, Boneka Pedang membentuk pedang dengan tangannya dan menebas kekosongan. Cahaya pedang yang tajam menebas dari kehampaan, membelah udara menjadi dua saat memotong semua yang ada di jalurnya. Blood Demon Spear, pertahankan dengan sekuat tenaga. Menghadapi pedang yang tak terbendung ini, iblis putih mengertakkan gigi dan membakar semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia mengangkat tombak setan darah di atas kepalanya untuk memblokir pedang ini. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menebas Blood Demon Spear, dan tiba-tiba, energi tak terbatas melonjak keluar. Gelombang kejut yang melonjak mengguncang Blood Demon Spear dan membengkokkannya. Lengan jenderal setan putih, yang memegang tombak setan darah dengan erat, tidak dapat menahan tekanan besar dan terus meledak menjadi potongan-potongan daging. Kaca. Di bawah tekanan pedang boneka pedang, kaki iblis putih menyerah, dan dia jatuh berlutut. Saat lututnya patah, dek yang keras juga retak. Tidak, jangan bunuh aku. Jenderal iblis putih telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tetapi ketika dia dihadapkan pada kematian, dia ketakutan. Dia tidak peduli dengan darah yang keluar dari mulutnya, dengan keras memohon belas kasihan. Tes. Boneka pedang mengabaikan permintaan jenderal iblis putih. Cahaya pedang yang tajam menebas dan menembus meridian jantung jenderal iblis putih, melumpuhkan kultivasinya. Seni pemakan jiwa, melahap. Saat jenderal iblis putih lumpuh, Ye Chen Feng menggunakan hantu transfigurasi dan muncul di belakangnya seperti hantu. Dia menekan telapak tangannya dengan kuat di kepala White Demon General dan dengan gila melahap binatang jiwanya yang akan menghilang. Jenderal iblis putih adalah ahli sekte binatang mistik kelas 1, dan binatang jiwanya sangat kuat. Ketika Ye Chen Feng melahap binatang jiwanya, sejumlah besar kekuatan jiwa murni mengalir ke tubuhnya. Hanya dalam tiga tarikan napas, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meluap, dan luka-lukanya yang terlalu banyak pulih dengan cepat. Penindasan alam Untuk membuat fondasi kultifasinya tidak bisa dihancurkan, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan Chaos Divine Wood untuk menekan wilayahnya. Sambil melahap binatang jiwa jenderal iblis putih, dia dengan paksa menekan kekuatan jiwanya yang meluap dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Setelah sekitar 10 napas, binatang jiwa jenderal iblis putih dimakan oleh Ye Chen Feng, dan dia tidak bisa lagi menekan kekuatan jiwanya yang meluap. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dia secara alami menerobos ke alam abadi binatang surgawi kelas 3. Dan kali ini, Ye Chen Feng menekan kekuatan jiwanya hingga batasnya. Saat dia menerobos, dia tidak hanya langsung mengkonsolidasikan wilayahnya, tetapi kekuatan jiwa di tubuhnya juga jauh melebihi para ahli dari wilayah yang sama. Boneka Pedang, Bunuh Setelah menerobos, mata dingin Ye Chen Feng melirik pembunuh iblis hitam yang ketakutan dan terus memberi perintah kepada boneka pedang. Pembantaian tanpa ketegangan terjadi. Sejumlah besar pembunuh iblis hitam terluka para oleh serangan destruktif boneka pedang, dan binatang jiwa mereka dimakan oleh Ye Chen Feng, yang mengikuti dari belakang dan berubah menjadi kekuatan jiwa murni yang bergabung ke dalam tubuhnya. Lompat ke Laut Melihat mayat yang berserakan di geladak dan mencium bau darah yang kental di udara, para pembunuh iblis hitam ketakutan. Mereka semua melompat ke laut yang dingin dan melarikan diri dengan sekuat tenaga, ingin meninggalkan tempat pembantaian ini secepat mungkin. Segera, kapal besar itu kosong. Pembunuh setan hitam yang ketakutan semuanya melompat ke laut untuk melarikan diri. Penatua Mei, apakah kamu melihat itu? Orang-orang itu melompat ke laut. Moyu Yan, yang terus berdoa di dalam hatinya, tiba-tiba melihat sejumlah besar pembunuh iblis hitam melompat ke laut. Dia menghela nafas lega dan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia mencengkram lengan Penatua Mei dengan erat dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Mudaye benar-benar melakukannya. Dengan bantuannya, saya benar-benar dapat membalas dendam dan mengambil kembali aliansi pedagang tinta kuno. Kuharap dia dengan tulus membantu kita. Kalau tidak, aku khawatir kita akan mengundang serigala ke rumah kita. Tetua Mei dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan boneka pedang. Sementara mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Chen Feng, mereka juga sangat khawatir. Lagi pula, kekuatan Ye Chen Feng benar-benar di luar kendali mereka. Jika Ye Chen Feng memiliki niat buruk terhadap mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Memikirkan tentang kekuatan dan metode Ye Chen Feng yang mengejutkan, Moyu Yan berbisik, Penatua Mei, Apakah menurut Anda Tuan Muda Ye akan mengingini aliansi pedagang tinta kuno kita dengan kekuatan dan potensinya? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Elder Mei menganggup dan berkata, Namun, jika Ye Chen Feng itu tidak memiliki istri, itu akan baik. Jika kita mengikatnya ke aliansi pedagang tinta kuno kita, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun untuk kuno kita. Aliansi pedagang tinta untuk menjadi penguasa Pulau Bintang Tiga yang tak terbantahkan. Ikat dia ke aliansi pedagang tinta kuno. Hati Moyu Yan tergerak. Saat dia memikirkannya, dua rona memikat muncul di pipinya yang halus. Hatinya tergerak. Setelah melahap binatang spiritual lebih dari 10 ahli Heavenly Beast Imortal, kekuatan jiwa dalam tubuh Ye Chen Feng meroket sekali lagi. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan jiwa tak terbatas di tubuhnya untuk secara paksa menerobos ke alam imortal peringkat 4 Heavenly Beast. Sebaliknya, ia terus mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Setelah kira-kira satu jam, Ye Chen Feng, yang mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi, benar-benar memurnikan kekuatan jiwa di tubuhnya dan menyatukannya dengan tubuhnya. Saatnya menerobos ke bon tempering rilem. Alasan mengapa Ye Chen Feng terus-menerus mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya adalah untuk membangun fondasi untuk menerobos ke rilem bon tempering. Sekarang waktunya sudah matang, Ye Chen Feng mengeluarkan tulang kristal iblis yang disegel dengan sejumlah besar pola susunan. 189. Kuharap otak pemakan dewa dapat menyerap sifat iblis dari tulang kristal iblis ini. Ye Chen Feng melepaskan batasan pada permukaan devil kristal bon. Segera, sifat iblis yang tak terbatas dilepaskan dari tulang kristal iblis, menyatu menjadi sejumlah besar cahaya hitam yang menyelimutinya. Apa yang Tuan Muda Ye lakukan? Apakah dia menyerap tulang kristal iblis? Setelah debu meredah, Mo Yuan segera memerintahkan kapal untuk kembali ke Ye Chen Feng. Tetapi ketika mereka mendekati kapal setan hitam, mereka menemukan bahwa sejumlah besar cahaya hitam telah menyebar, mewarnai seluruh kekosongan menjadi hitam. Ye Chen Feng ini terlalu berani. Dia sebenarnya tidak mendengarkan saran kami dan langsung menyempurnakan tulang kristal iblis, Penatua Mei menghela nafas pelan dan berkata dengan senyum pahit. Tetua Mei, kita harus bergegas dan menghentikannya. Jika sifat iblis dari tulang kristal iblis merusak pikirannya, dia akan mati, kata Mo Yuan dengan ekspresi gugup. Mo Yuan berkata dengan gugup, jika Ye Chen Feng mengalami kecelakaan saat memperbaiki tulang kristal ajaib, maka semua harapannya akan hancur. Sudah terlambat, sifat iblis dari tulang kristal iblis telah dilepaskan. Kita tidak bisa menekannya. Saat ini, kita hanya bisa berdoa agar dia bisa terus menciptakan keajaiban. Penatua Mei melihat bahwa energi iblis yang dilepaskan oleh tulang kristal iblis telah menyelimuti hampir satu mil laut. Seluruh ruang dipenuhi dengan energi iblis, dan warnanya hitam seperti tinta. Mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa menunggu di kejauhan. Tulang kristal iblis, sempurnakan. Tangisan hantu yang mengangkat rambut bergema di telinganya. Melihat energi iblis hitam yang memenuhi langit, Ye Chen Feng tidak memperhatikannya. Dia menekan tulang kristal iblis yang gelisah ke telapak tangannya dan mulai menggunakan seni pemakan jiwa untuk menyerapnya. Gelombang kekuatan jiwa tak terbatas mengalir melalui lengannya dan melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, meridian di tubuhnya terbentang terbuka, dan rasa sakit yang merobek dihasilkan. Enam Perisai Ilahi Meridian, Penempaan Tulang Menahan rasa sakit yang merobek di meridiannya, Ye Chen Feng mengikuti metode penempaan enam meridian di fine shield. Energi tulang kristal iblis menembus dagingnya dan dengan paksa menyatu ke dalam tulangnya, mengalami pengerasan yang dalam. Oh! Saat Ye Chen Feng menelan tulang kristal iblis untuk menempa tulangnya, raungan yang sangat tajam meledak di telinga Ye Chen Feng. Deru ini seperti guntur dari surga tertinggi, mengguncang jiwa Ye Chen Feng dan menyebabkan gendang telinganya sakit. Apa ini? Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa energi iblis hitam yang dilepaskan oleh tulang kristal iblis telah menyatu menjadi wajah iblis jahat. Kekuatan jiwa yang sangat besar dan menakutkan melonjak ke arahnya dari segala arah. Sifat iblis Ini adalah sifat iblis yang terkandung di dalam tulang kristal iblis. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia melihat wajah iblis yang dibentuk oleh sifat iblis yang melonjak. Dia ngeri. Dia tidak berpikir bahwa sifat iblis yang terkandung di dalam tulang kristal iblis akan sangat mengerikan sehingga bisa berubah menjadi wajah iblis. Wajah iblis Sifat iblis dari tulang kristal iblis telah sepenuhnya dilepaskan. Penatua Mei, apakah menurut Anda Tuan Muda Ye dapat menahan korosi ki iblis? Melihat wajah iblis yang dibentuk oleh ki iblis yang melonjak, hati Mo Yuan tercekat saat dia dengan gugup meminta tetua Mei di sampingnya. Sifat iblis yang terkandung dalam tulang kristal iblis itu menakutkan. Jika dia ingin memperbaikinya, dia harus mengkonsumsi benda spiritual yang menekan sifat iblis pada saat yang sama dan perlahan-lahan menyerapnya. Jika dia ingin langsung memperbaikinya dan melepaskan semua sifat iblis dari tulang kristal iblis, bahkan seorang ahli dari sekte binatang yang mendalam tidak akan mampu menahannya. Namun, Ye Chen Feng ini penuh dengan misteri. Mungkin dia punya cara untuk menahan korosi sifat iblis. Tetua Mei berkata dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Ku harap begitu. Dia satu-satunya harapan kita. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Mo Yuan menggenggam kedua tangannya dan diam-diam berdoa untuk Ye Chen Feng. Oh! Wajah iblis itu membuka matanya yang tertutup rapat. Raungan tak terbatas bergema di langit dan bumi. Gelombang suara yang mengerikan itu seperti tsunami saat membombardir Ye Chen Feng. Diserang oleh suara iblis yang menakutkan ini, Ye Chen Feng merasa seolah lautan jiwanya telah hancur. Itu dipenuhi dengan retakan dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Aura pedang yang sempurna, tebas. Ye Chen Feng menahan rasa sakit yang hebat di jiwanya. Aura pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya untuk membentuk pedang cahaya sepanjang 10 meter. Pedang memotong ki iblis yang memenuhi langit dan menebas ke arah wajah iblis. Menghadapi serangan aura pedang yang sempurna, wajah iblis itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan sejumlah besar cahaya hitam. Itu menyerang pedang cahaya dan memblokirnya. Naga darah, serang. Ye Chen Feng melihat wajah iblis menahan serangan aura pedang yang sempurna. Binatang spiritualnya, naga darah, muncul dari tubuhnya dan mengeluarkan raungan naga yang menakutkan yang mengguncang empat lautan. Naga, binatang spiritual Ye Chen Feng itu adalah naga. Selain itu, itu adalah naga yang bermutasi. Di kejauhan, Mo Yuyan, Tetua Mei, dan yang lainnya benar-benar terkejut saat melihat naga darah yang membubung ke langit. Panjangnya ratusan meter dan memiliki sisik naga berwarna merah darah yang menerangi langit. Apa identitas Ye Chen Feng ini? Garis darah macam apa yang mengalir di tubuhnya? Binatang spiritualnya benar-benar melahirkan naga binatang suci. Ekspresi kaget mulai muncul di wajah Tua Pena Tuamei. Pada akhirnya, itu benar-benar memenuhi wajahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Garis Keturunan Mo Yuyan tahu bahwa garis keturunan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Saat dia memikirkan misteri yang mengelilingi Ye Chen Feng, matanya bersinar dengan cahaya yang bijaksana. Di bawah serangan ganda dari naga darah dan aura pedang yang sempurna, perlawanan wajah iblis semakin lemah dan semakin lemah. Pada akhirnya, wajah iblis itu ditembus oleh naga darah dan berubah menjadi cahaya hitam yang memenuhi langit. Tapi di saat berikutnya, cahaya hitam tak berujung mengalir ke dalam pikiran Ye Chen Feng seperti air pasang. Ia ingin langsung menghancurkan jiwanya dan membunuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Ye Chen Feng mengalami sakit kepala yang membelah. Seolah-olah puluhan ribu jarum perak menusuk jiwanya. Seluruh kepalanya terasa seperti akan meledak. Selain rasa sakit fisik yang disebabkan oleh menelan tulang kristal iblis, rasa sakit itu menyebabkan dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Orang biasa pasti sudah lama pingsan setelah menderita siksaan ganda terhadap tubuh dan jiwa mereka. Namun, pikiran Ye Chen Feng sangat tegas. Saat dia mengedarkan seni pemakan jiwa berulang kali untuk menelan tulang kristal iblis, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menahan sifat iblis yang mengalir ke dalam jiwanya. Namun, sifat iblis yang terkandung dalam tulang kristal iblis terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa saat, sifat iblis telah menyerangnya ratusan kali, menghancurkan jiwanya tanpa bisa dikenali. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Otak pemakan dewa, sempurnakan sifat iblis. Ye Chen Feng dengan erat mengatupkan giginya yang berdarah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa menelan dan menyempurnakan sifat iblis dalam pikirannya, perlahan-lahan melemahkan kekuatan sifat iblis. Waktu berlalu menit demi menit, tujuh lubang Ye Chen Feng telah lama diwarnai merah dengan darah. Jika bukan karena esensi darahnya jauh lebih kuat dari orang biasa, dia pasti sudah mati karena kehilangan darah. Setelah proses yang panjang dan menyakitkan, otak pemakan dewa akhirnya menekan sifat iblis yang melonjak dalam jiwanya dan dengan cepat menelan sifat iblis tersebut. Saat otak pemakan dewa menelan semakin banyak sifat iblis, itu membentuk sejumlah besar sel otak baru yang penuh vitalitas. Ada tanda-tanda samar bahwa itu akan terbelah menjadi subotak kedua, yang membuat Ye Chen Feng sangat gembira. Jika otak pemakan dewa dapat dipecah menjadi subotak kedua, maka dia dapat menggunakan subotak ini untuk mengendalikan ahli terkemuka dan menjadi petarung bebasnya. Sekitar dua jam kemudian, sifat iblis yang kejam itu benar-benar ditelan oleh otak pemakan dewa. Ki iblis hitam yang mewarnai langit menjadi hitam juga menghilang. Penempaan tulang Setelah otak pemakan dewa menelan dan memurnikan semua sifat iblis dari tulang kristal iblis, Ye Chen Feng mengabaikan luka pada jiwanya dan mengedarkan perisai ilahi enam meridian dengan seluruh kekuatannya, menekan kekuatan tulang kristal iblis ke dalam tulangnya. Dan tempering mereka. Meskipun proses penempaan tulang masih sangat menyakitkan, setelah mengalami siksaan yang tidak manusiawi barusan, dia dapat sepenuhnya menahan rasa sakit fisik yang murni. Setelah satu jam atau lebih, energi yang terkandung dalam kristal tulang iblis telah benar-benar disempurnakan menjadi tulangnya, menjadikannya lebih keras dan lebih tahan lama. 190. Sukses kecil penempaan tulang, kekuatan 150 ribu jin. Merasakan peningkatan kekuatan fisiknya yang tiba-tiba, wajah pucat Ye Chen Feng menunjukkan senyum puas. Meskipun Six Meridian Divine Silt membutuhkan lebih banyak energi untuk berkultivasi, dan kesulitan mengolahnya meningkat, efeknya sangat jelas. Ye Chen Feng hanya berkultivasi ke tahap sukses kecil penempaan tulang, tetapi kekuatan fisiknya telah meningkat 50 ribu jin. Jika dia berkultivasi ke lingkaran besar penempaan tulang, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan fisiknya akan mencapai 50 ribu jin. Hanya dengan kekuatan fisiknya, dia akan mampu membunuh ahli Heavenly Beast Immortal peringkat ke-6. Lebih penting lagi, kemampuan pemulihan tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Cedera fisik biasa bisa disembuhkan dalam sekejap. Aku harus mendapatkan dua tulang kristal iblis aliansi pedagang tinta kuno. Dengan mereka, aku mungkin bisa memolah hingga 80 atau 90 persen dari alam penempaan tulang, Gumam Ye Chen Feng. Dia bertekad untuk mendapatkan dua tulang kristal iblis yang disimpan di perbendaharaan aliansi pedagang tinta kuno. Setelah berkultivasi ke tahap sukses kecil penempaan tulang, Ye Chen Feng menempatkan boneka pedang ke dalam tas kosmosnya. Kemudian dia menjarah jenderal iblis putih dan barang-barang lainnya. Duduk bersila di kapal yang berbau darah, Ye Chen Feng mulai menyembuhkan luka jiwa dan fisiknya. Pada saat ini, di bawah perintah Moyu Yan, kapal aliansi pedagang tinta kuno dengan cepat mendekat. Tetapi ketika mereka melihat Ye Chen Feng memulihkan diri di geladak yang berlumuran darah, tidak seorang pun dari mereka yang berani mengganggunya. Mereka dengan sabar menunggu. Surgawi binatang abadi peringkat ketiga. Tuan Mudaya memurnikan tulang kristal iblis sebesar itu dan hanya berhasil menembus satu peringkat. Merasakan kultivasi Ye Chen Feng, Moyu Yan sangat bingung. Dengan pemahamannya tentang Devil Crystal Bones, Devil Crystal Bones ukuran telur sudah cukup untuk memungkinkan seorang ahli Heavenly Beast Immortal menembus dua atau tiga peringkat. Saya pikir itu karena fisik Ye Chen Feng agak istimewa. Setiap kali dia menerobos, dia menekan potensi tubuhnya hingga batasnya. Keuntungan dari ini adalah fondasi kultivasinya tidak dapat dihancurkan, tetapi jumlah energi yang dibutuhkan beberapa kali lipat dari orang biasa. Itulah mengapa tulang kristal ajaib sebesar itu hanya memungkinkannya untuk menembus satu tingkat. Penatua Mei yang berpengetahuan luas menganalisis. Mendengar kata-kata Tetua Mei, melihat mayat yang berserakan di geladak, serta Ye Chen Feng yang berlumuran darah seperti iblis dari neraka, pelindung Yao, yang memiliki dendam padanya, sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kakinya kram, dan keringat dingin keluar di dahinya. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia takut Ye Chen Feng akan menyelesaikan masalah dengannya dan menimbulkan masalah baginya. Sementara Tetua Mei dan Moyu Yan sedang berbicara, Ye Chen Feng menggunakan kemampuan pemulihannya yang kuat untuk pulih dari lukanya dan bangun. Aku bertanya-tanya, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku mengalahkan Immortal Beast Level 6 biasa tanpa menggunakan Life Spirit Teknik? Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menguji kekuatannya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan itu adalah bernegosiasi dengan Moyu Yan dan kembali ke aliansi pedagang tinta kuno untuk mendapatkan dua tulang kristal ajaib. Tuan Muda Ye, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada kami. Terimalah busur kami. Ketika Ye Chen Feng kembali ke kapal aliansi pedagang tinta kuno, Moyu Yan dan Penatua Mei berterima kasih dari lubuk hati mereka dan membungkuk dalam-dalam padanya. Nonamo, Tetua Mei, Anda tidak harus bersikap sopan. Saya telah menerima hadiah saya, jadi saya tentu saja harus melakukan sesuatu untuk Anda. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan bertanya, Sekarang, bisakah kita membicarakan kerja sama kita? Tentu saja, kami sekarang sepenuhnya percaya bahwa Tuan Muda Ye memiliki kemampuan untuk membantu kami merebut kembali aliansi pedagang tinta kuno. Penatua Mei menganggup dan berkata, Tuan Muda Ye, Tetua Mei, ayo pergi ke kabin tengah untuk berbicara. Moyu Yan tersenyum dan menyarankan. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Moyu Yan dan Tetua Mei ke kabin tengah. Tuan Muda Ye, saya tahu bahwa Anda tidak akan membantu kami mengambil kembali aliansi pedagang tinta kuno secara gratis. Selain dua tulang kristal ajaib, apalagi yang Anda inginkan. Selama aliansi pedagang tinta kuno kami memilikinya, kami pasti akan memberikannya padamu. Moyu Yan, yang mengenakan gaun hijau zamrut dan bertubuh tinggi, bertanya dengan murah hati saat dia memerintahkan seseorang untuk menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen Feng. Nonamo, aku butuh kristal jiwa bermutu tinggi. Aku ingin tahu apakah aliansi pedagang tinta kuno mu punya. Ye Chen Feng bertanya. Moyu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Ye, kristal jiwa bermutu tinggi terlalu langka dan berharga. Aliansi pedagang tinta kuno kita tidak memilikinya. Bagaimana dengan hal-hal lain? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku dari mana magic kristal bones berasal? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Ini. Asal usul tulang kristal ajaib melibatkan rahasia aliansi pedagang tinta kuno. Mendengar pertanyaan Ye Chen Feng, Moyu Yan dan Penatua Mei saling memandang dan ragu-ragu. Ada apa? Apakah tidak nyaman untuk memberitahuku dari mana asal magic kristal bones? Melihat penampilan bermasalah Moyu Yan, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia samar-samar menebak bahwa tulang kristal ajaib kemungkinan besar terkait dengan kunci misterius itu. Sejujurnya, tulang kristal ajaib adalah rahasia terbesar dari aliansi pedagang tinta kuno kami. Namun, Tuan Mudayai adalah penyelamat kami, jadi kami bersedia berbagi rahasia ini dengan Tuan Mudayai. Moyu Yan menggigit bibirnya yang lembab dan sedikit mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke mata Ye Chen Feng. Jangan khawatir, aku tidak akan berbicara sembarangan tentang rahasia aliansi pedagang tinta kunomu. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Tulang kristal ajaib diperoleh oleh leluhur aliansi pedagang tinta kuno kita dari pinggiran gua bawa air. Moyu Yan memberikan penjelasan sederhana tentang asal-usul magic kristal bones kepada Ye Chen Feng. Membuka gua bawa air membutuhkan tiga kunci. Ketiga kunci ini dipegang oleh aliansi pedagang tinta kuno kami, serta dua aliansi pedagang lainnya dari Pulau Bintang Tiga, aliansi pedagang bintang surgawi dan aliansi pedagang awan soliter. Nenek moyang dari tiga klan kami sepakat bahwa setiap seratus tahun, ketiga klan akan bekerja sama untuk membuka gua bawa air dan masuk bersama untuk mencari harta karun. Karena pembatasan gua bawa air, ketiga klan kami hanya dapat mengirim maksimal 30 ahli ke dalam gua setiap kali. Namun, karena kekuatan kami yang terbatas, dalam seribu tahun terakhir, tiga aliansi pedagang kami tidak pernah bisa menembus batasan gua. Kami tidak tahu apa yang ada di dalam gua. Gua bawa air. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak mengira bahwa kunci di tangan Moyu Yan akan berhubungan dengan gua bawa air yang misterius. Dia sangat tertarik dengan gua bawa air ini. Nona muda mo, berapa banyak waktu yang tersisa sampai perjanjian seratus tahun? 33 tahun. 33 tahun. Selama itu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, kalau begitu, tidak bisakah kita memasuki gua bawa air terlebih dahulu? Menurut ayahku, waktu pembukaan gua bawa air hanyalah kesepakatan antara tiga aliansi pedagang kita. Itu tidak ada hubungannya dengan gua itu sendiri. Namun, jika kita ingin membuka gua bawa air, kita harus mengumpulkan ketiga kuncinya. Tidak ada satupun yang bisa hilang. Oleh karena itu, jika Tuan Muda Ye ingin memasuki gua bawa air, kamu harus mendapatkan kunci dari dua aliansi pedagang lainnya. Kata Moyu Yan dengan cerdik. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dua aliansi pedagang lainnya. Ye Chen Feng mengerti arti dibalik kata-kata Moyu Yan. Dia ingin menggunakan dia untuk memberikan pukulan berat ke dua aliansi pedagang lainnya. Namun, Ye Chen Feng benar-benar tertarik dengan gua bawa air. Aliansi pedagang bintang surgawi adalah yang terkuat. Selain penatua sekte binatang mendalam level 4 yang mengawasinya, ada juga tiga ahli sekte binatang mendalam. Aliansi pedagang awan soliter juga memiliki empat ahli sekte binatang mendalam. Tetua agung yang masih hidup adalah tetua sekte binatang mendalam level 3. Adapun aliansi pedagang tinta kuno kita, kekuatan kita secara keseluruhan adalah yang terlemah. Terlepas dari tetua sekte binatang mendalam level 2, hanya Mo Feng Gu, yang membunuh orang tuaku, telah menembus ketetua sekte binatang mendalam level 1. Moyu Yan menjelaskan kekuatan dari tiga aliansi pedagang secara detail kepada Ye Chen Feng. Serahkan masalah kunci aliansi dua pedagang kepadaku. Mari kita kembali sekarang. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Terima kasih telah menonton!